Halo teman-teman semua kembali di channel ini kembali bersama gua Ilham video kali ini gua akan review ya dan unboxing produk ya gua kedatangan gua kedatangan produk baru lagi yaitu dari Medio kayaknya dari Medio sih ya dari Medio ya isinya apa sih produk Medio nah gua beli ini ini adalah produk gaya istilahnya for Lighting ya dan sebelumnya gua mau cerita sedikit ya sebelumnya gua pakai Lighting ini ya di awal kalau nggak pakai Lighting buka datang gelap ya jadi karena yang bagian sebelah sini apa namanya ini gua pakai jendela kayak pencahayaan cahaya jendela gitu ya ya jadi bisa cahaya bisa masuk jadi gua pakai cahaya alami dari samping kiri sini dan memakai lampu ini buat cahaya sebelah kanannya kayak setelahnya nih Q-Light ini Q-Light ini V-Light ya jadi ini sebenarnya lampu belajar ya yang gua ini berdarahin dulu lampu belajar yang gua modifikasi jadi ada ini ya ini ada apa kertasnya jadi kalau misalnya ini dia kan terlalu apa terlalu nembak ya bisa dilihat ya kan kan ini agak soft ya jadi kalau misalkan dibuka nih agak kelihatan terlalu nembak di bagian soft ini jadi sebenarnya ini udah pakai gua lama ya jadi ini ke sobek kayaknya sama adik gua ya ke sobek nih akhirnya adik iseng buka-buka ini ya kepo isinya apaan emang isinya lampu ya sebenarnya cuma kepo ya mungkin ya jadi gua kedatangan bareng baru ya dari video itu softbox buat lightingnya jadi biar gimana ya biar produksinya makin enak dan oke langsung saja review dan unboxingnya setelah yang satu ini oke teman-teman gua akan unboxing ininya dengan dengan gimana ya ini karena kamar gua kecil ya jadi agak susah adolah masuk bongkar aja kayak disini ya oke masih bongkar terlalu tebal kali ya oke oke 2 biji ya oke ini sangat-sangat sangat-sangat terus perlahan-lahan oh satu 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 ini sih ini sih wihsiii wihsiii pantesan Oh kira mahal ya teman-teman, karena berat ya. Gua langsung saja buka ya teman-teman untuk... Oke, ada wadah, ada wadah, ada wadah.... Satu pantang, satu pendek. Oke, kita coba buka satu dulu ya teman. Nah, yang ini terlalu buka ya di samping sini. Kita coba buka yang ini ya. Seharusnya sih bagus nih produk yang ini. Oke, video ya, bener ya teman-teman. Ini terlihatannya ya, bisa dilihat ya. Biar terlihatannya bisa dilihat ya. Ini kita taruh dulu ya di bawah, karena medenya sapit. Oh, ala mereknya sini tuh. Nah, di sini ya teman-teman. Medio juga ya. Medio dan kayaknya ini tuh stand-nya ya. Maka bener stand-nya. Belar-belar bersihnya ya. Stand-nya kita lihat dulu ya teman-teman. Kita buka stand-nya. Oh, kasih bubble warm juga ya. Mayan. Sebenarnya ini tripod buat lampunya ya. Mantap, push, push, mantep, push. Cara gunanya gimana ya? Gak pernah pake ginian gue nih. Pertama ini cuma pake lighting-lighting gituan doang. Pone kuncinya ya. Nah, ini bisa disambungin lagi teman-teman. Nah, kita lipat dulu. Set, set. Nah, kita kunci. Oke ya, kita kunci. Oke, kita masukin dulu lagi ke bubble warm-nya. Oke, kita masih baru. Main juga kan di tas bubble warm-nya. Barun-nya. Tasnya ya main lah. Oke, video ya. Video. Nah. Buka yang satu lagi teman-teman. Kita buka yang satu lagi. Oke. Ini adalah. Nah. Oh, gimana sih videonya? Nah, teman-teman ya. Video, video, apa nih? Video box. Oh my shit. Oke. Ini sangat luar biasa ya. Itu packing-annya. Gue agak, gue packing-nya gue salut ya. Mainnya pada bubble-box-nya ya. Tentang-tentang-nya. Bukannya gimana coba. Oke, udah di sini. Oke. Nah, kalau gue gunting-nya gue pakai lagi dong. Tujuh kasih. ini ya lembaran tirai ya tirai jadi kita langsung saja ya coba untuk praktekin ya tapi gua ubah modenya dulu ya praktekin ya pertama gua buka untuk kakinya dulu ya ini ya kakinya langsung dupa gua kondorin kok bisa dipandangin lagi dalamnya kondorin dulu kita buka kakinya dulu caranya begini masih belum gua pahami ya ini caranya gimana nih Oh begini ngomong-ngomong mentok ya Oh belum di posisinya ini berarti begini ya kita tidak tahu segini ini oke oke ini sangat gede ya oke nah lampunya sini ya teman-teman oke kalau mau buka kita tarik nah kita gendengin gendengin udah apa kasih teman-teman modelnya begini kali ya siap mantap bos mungkin ini contoh doang jadi nih lima Watt ini kurang ya harus gue beli minimal 8 atau 10 ya terdapat 10 jadi kalau misalkan lima kayaknya kurang terang ya nice nice oke nih colokannya kabelnya kita oh tadi was beli ah berat di teman gua beli ah sekuat kabel pagi ya biar kabel bisa di menjadi menengah api bisa di-strap kayak kabel charger ketemu nanya jadi mungkin kabel ini juga kurang kurang panjang ya di teman-teman bisa manaj kabelnya kita mau syuting ya kurang panjang ya untuk gua kurang panjang ini ada satu satu meter setengah ya satu setengah meter kabelnya di kurang panjang BEM bisa dilihat BUM jadi ini penampakan dari apa nggak gue ya kita sebagainya itu lampu ini gue yang lampu cahaya ya alami ya masih jam lima jadi bisa kita manfaatkan ini satu pakai cahaya lampu ya gue gelap ya di mungkin sebelah sini ya kita nyalahin di nah ini lebih soft ya jadi enggak kalau nyelot nih kayaknya jajuku sih emang lima watt ya kalau udah lambat jadi kalau misalkan nalasan di sebelah sini ya sebelah sini lampu sebelah kanan dari sana gua audiensnya ngarep ke depan kamera ya jadi gua ngasih emas dari lighting semampu gue ya jadi eh gua taruh di kanan ini bisa misalkan sebagai Q-Light di sini bagai V-Light ya jadi Q-Lightnya ini jadi V-Lightnya ini gua pakai yang alami Q-Lightnya ini gua pakai yang lampu dari dari si lampu ini ya oke teman-teman jadi ini bisa dilihat ya di kamar gua yang sangat-sangat kecil banget ya dan bisa gua bilang tadi di sini posisi gua kalau bisa berdiri di belakang backgroundnya lemari karena biasanya gua juga begitu dan biasanya untuk di meja gua disini ya untuk di meja nah ini mejanya berantakan oke dan ini kayaknya sekalian ini kayaknya sekalian room tour ya room tour kamar ya kamar gua berantakan teman-teman kamar gua kecil banget dan kalau bisa dilihat ya lampu alami gua ya di sini lampu alami gua bisa lihat ya bisa dilihat nah ini lampu alami menurut dari sebelah dari sebelah kiri gua ya nah dari sebelah kiri gua dan sebelah sini ya softboxnya di sebelah sini softboxnya dan kamera gua taruh di sini oke dan kamera gua taruh di sini ya kamera gua taruh di sini dan softboxnya di sebelah sini oke teman-teman semua mungkin itu aja cukup sekian pada video kali ini ya reviewnya yang untuk softboxnya ini mungkin gua buka satu aja karena satu aja udah berantakan ya mungkin lain kali ya gua akan belajar dulu nah kalian softbox ya setup softboxnya yang benar dan oke mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan unboxing dan reviewnya softbox dari midio semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton video ini dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dengan video ini dan jika teman-teman memiliki kritik dan saran silahkan teman-teman komen kolom komentar ya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi oke teman-teman so terima kasih dan mohon maaf banget ya kamar gua ini kamar gua ini emang berantakan dan kurang kurang gimana ya emang berantakan dan emang kurang ya atur ya emang emang berdini kamar gua emang berantakan dan sorry banget dan terima kasih atas participasi teman-teman tonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dan see you in the next video